. Pemerintah daerah di Korea Utara dilaporkan berlomba-lomba memproduksi permen gratis untuk anak-anak menjelang perayaan ulang tahun pemimpin tertinggi Kim Jong-un pada Januari mendatang. Pemerintah pusat dikabarkan memerintah setiap provinsi di Korut untuk memproduksi permen bagi anak-anak di daerah masing-masing menjelang ulang tahun Kim Jong-un pada tanggal 8 Januari mendatang. Pemberian permen gratis memang menjadi tradisi setiap perayaan ulang tahun pemimpin Korut. Namun, tradisi itu tahun ini berlangsung ketika krisis pangan akut terus membuat warga sengsara. Tradisi pemberian permen gratis telah berlangsung sejak zaman kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung, berkuasa. Di awal pemerintahan Kim Jong-un, pemerintah memberikan permen gratis kepada ibu hamil dan siswa di tempat penitipan anak hingga sekolah dasar setiap tanggal 8 Januari. Namun, sejak 2019, hadiah permen itu diperluas menjadi untuk setiap anak di seluruh negeri yang akan diterima setiap tanggal 1 Januari. Namun, produksi permen gratis tahun ini menghadapi sejumlah tantangan. Selain akibat krisis pangan, jumlah impor tepung terigu dan gula yang beredar di pasar lokal sangat terbatas akibat perdagangan lintas batas negara berhenti imbas pembatasan pandemi COVID-19 krisis pangan di Korea Utara dikabarkan terus memburuk menyusul penutupan perbatasan akibat pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO, menyatakan korut menghadapi kekurangan pangan sekitar 860 ribu ton pada tahun ini. Akibat krisis pangan ini, Kim Yong-un bahkan menerapkan berbagai cara nyeleneh untuk menyelamatkan warganya dari krisis kelaparan, mulai dari suruh warga makan angsa hitam, ternak kelinci, hingga suruh warga kurangi makan dan berhemat.